Oke bro, balik lagi sama kita di Amtex TV Seperti biasa, gue udah temanin sama Albo dan Gary Anjay Weh, disini kita mau ini aja ya Mau sedikit cerita aja ya Dari Albo nih Kira-kira ada cerita apa nih? Epic gak ceritanya nih? Menurut gue, ini lumayan epic sih Cuman ini singkat ceritanya Singkat Oke, oke, coba gimana tuh Nah, dulu pas gue masih sekitar umur 10 tahun ya 10 tahun Bokak gue ini bandel emang Orang yang bandel banget Kayak misalkan dia ada Tetangga, perempuan Yang udah berkeluarga juga Nah, tetangga ini Gue sebutin namanya tapi tolong disensor ya Lalu ini dia aja nama samaran Oke, nama samaran Bunga, seperti biasa bunga Jadi bokap gue ini Suka banget main ke tempatnya bunga Tetangga lo ya Tengah gue Di umur gue 10 tahun Jokap gue juga tau Karena ini sahabat Mama juga Oh sama nyokap gue juga Sama nyokap gue Sering main bareng Sering main bareng Bokak gue Nah, gue juga ada kecurigaan Ngapain sih bokap-bokos Bokak main ke rumah si bunga ini Tama, tetangga Gak mungkin lagi dong Oh gitu ya Gitu kan Oh, akhirnya dari kecil juga udah ini ya Sudah Oh, punya kecurigaan yang tinggi Benar Tapi si bunga ini Sudah punya suami Cuma suaminya ini Yang sama gak pernah di luar Pernah di luar kota Oh, enggak Sampai suatu saat Di umur gue yang udah Dewasa lah Itu sekitar gue Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Si bunga ini Akhirnya Tutup usia Nah, bunga ini tutup usia Dia mempekerjakan suatu Pemantur rumah tangga Ya kan? Asisten rumah tangga nya lah Nah, RT-nya ini Akhirnya ditarik sama Penyokap gue Oh, mempunyai rumah Juga di rumah Nah, mempekerja juga di rumah gue Artinya Tadi udah bencok ya Oh, udah bencok kan Bunga kan ya Oh, udah Untuk usia Akhirnya Ternyata lah Si bunga gue Si bunga ini Eh, si bunga sih RT-nya bunga ini Cerita-cerita Gue sama nyokap gue Itu si tante bunga Kenapa mah? Kok bisa meninggal? Kenapa sih? Gak tau Maman juga Pokoknya dia sakit-sakitan Terus Pas sebelum meninggal Si bunga ini lari Dari luar rumah Tolong Gendut Gendut Tolong Jadi Mama gue itu dipanggil Sambung itu Gendut 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 Tolong Sakit bareng gue Dut Dut Sakit Kenapa lu iya? Sakit gue Dut Aduh gue gak kuat nih Dut Akhirnya pingsan Ambulan dateng Aku bilang Istighfar Gak mau Gak mau Istighfar Istighfar Bu Lu Istighfar Ingat sama Allah Gak mau Sakit Yaudah Baca ini Asyadu alaihi wa'ala Gak mau Gak terus Gak mau Sini Dari dalam Ambulan Itu Dari dalam Ambulan Ambulan Sakit Akhirnya Akhirnya Gue lah Yang Yang Ngomongin Yang Baca Insya Ada Gitu Dia Udah Bilang Stok Gue cerita Disitu Lagi Si mantan RT yang kerja Juga Di tempat rumah Gue Lagi Ngepel Terlihat Ternyata Si Buma Ada di depan Ambulan Depan rumah Lagi Begini Lagi Dari Gua Si Buma Di depan Pager Tunggu 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 Saya pulang Jadi Buma Itu Masih Merasa Membantunya Masih Di tempat Dia Jadi Posisinya Ini Buma Udah Bukan Manusia Normal Lagi Bukanya Terbunga Dia Pake Baju Yang Sering Dipake Saat Dia Hidup Bukanya Jinkorin Gitu Ya Pasti Baik Kalau Ini Bukan Baik Ini Bukan Baik Tapi Menggambi Tapi Penampilannya Itu Masih Dalam Normal Cuman Rambutnya Ini Atas Rambutnya Terat Atas Habis itu Banyak Bekas Kejutan Berdara Anak Oke Oke Akhirnya Dan Saat Itu Si Tetek Mumun Ini Tetek Mumun Ini Tetek Mumun Ini Balik Kekamar Kekamar Beberis Istirahat Dulu Udah Kelar Besoknya Dia Datang Lagi Si Tetek Mumun Hanya Beda Satu Malam Hanya Beda Satu Malam Besok Dateng Pas Dateng Rumah Itu Kondisinya Sekitar Jatuh 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 Sebelum Rumah Gua Itu Rumah Si Tante Bunga Dulu Pas Turun Dari Angkot Si Tante Mungun Ini Melihat Tante Bunga Lagi Jatuh 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 Tante Bunga Ini Lari Kau Rumah Ibu Kenapa Kenapa Mung Wah Ada Tante Bunga Lagi Nungguan Saya Dimana Yang Tujuh Pagi Yang Tujuh Pagi Itu Sudah Siangnya Sekitar Jang Sembilan Sudah Selesai Beres Beres Lagi Mau Nyapu Halaman Tante Bunga Nungguin Lagi Di Pager Rumah Gua Pager Rumah Gua Cabut Lagi Si Si Tante Sekitar Gua Pulang Sekolah Sekitar Jam Satu Siang Gua Pulang Eh Pin Nunggu Lagi Tante Kamar Mamah Takut Bukan Kau 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 Situ Gua Eh Bentar Mau Ambil Hp Dulu Di Kamar Oh Yaudah Baru Tinggal Bentar Teriak 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 Kerana Si Tante Dunga Bagai Tante Sambil Sambil Posisi Jago Siang Teriak Jaman 1 2 Hidrat ini dipegang terus dia ketawa begini dia selesai ke atas ya amin yang tidak ada ya aku kasih lupa lari tentu kumul sebabnya keluar kenapa teh? tentu kumul lagi gimana? di kamar di kamar mana? di teman mama wah habis itu gue mau pengeleparan nih lempar daram karena ada daram pasar yang memang dititipin nih sama salah satu orang terpercaya lah di rumah gue gue mau masuk ke kamar nyokap gue itu gak bisa ya kayak ngetah iya gue ngeliat siapa sama cuman kayak gak bisa gue masuk gak bisa gue masuk gue siram dulu di daerah luar pintu luar baru bisa masuk oke habis ini lanjut ke sore hari sekitar jam 5 sore setelah 3 jam setelah 3 jam lagi kita lagi makan-makan dan beres di dapur karena habis masak hmmm si ketat yang umum keseluruhan ketat yang umum keseluruhan dan gue gak nyangka yang dimasukin itu itu tanah bunga terlihat kan ah ah ketat bunga masuk ke dalam ketat yang umum gendut lundut gue sakit banget lundut gue laper gue disana disiksa terus lu gue sakit banget badan gue kaki gue udah luka-luka panas banget terus akhirnya lu makanya jangan jangan perbuat dosa terus dulunya ceramain lah udah lambut lah lu jangan ceramah mulu gue laper gue mau ayam bakar gue mau ayam bakar iya bentar nanti gue beliin tapi gue ingin dulu ya akhir lu oh jadi udah keluar lu tiba-tiba gue bikin nanti keluar dulu nanti gue bikin apa gue bikin atau gue beliin pencet keluar ada saya ngomongin 14 masuk lagi untuk menegih janji mana ayam bakarnya mana ayam bakarnya lah kenapa lu masuk lagi kasian si mumun capek padannya sakit lah gue mau ngobrol-ngobrol sama lu yaudah lu mau ngobrol apaan kemarin lu jalan-jalan sama suamimu gak ngajak gue gak ngajak lu iya orang gue disamping lu kok lagi pada ngobrol lu pada mau pergi lu kan mau pada pergi ke serpung kenapa lu gak ngajak gue lu ngopi ngawarin gue emang lu posisinya di mana di samping lu di ruang tamu benar iya kan gue selama ini gue kadang-kadang pindah ke rumah kadang gue pindah ke kamar di kamar mandi kamar mandi kan adem di kamar mandi adem gue tiduran aja di betap jadi di kamar mandi gue ada betapnya dia bilang dia tidur terus disitu jadi dia menempatkan posisi diri dia di betap-betap kamar mandi orang tua lu iya di situ sekarang ke bunga ini jadi pas ditanya oh lu kenapa sih mau cerita sama lu sama gua iyalah gue cemburu soalnya lu deket banget sama suami lu ya ini kan suami gua ya gue cemburu lah orang cemburu kan lu sering main di rumah gua oh jadi itu berdampak iya gak banyak gue liat boleh menambungin gitu jadi rasa cemburu walaupun itu istrinya sendiri iya istrinya sendiri gak itu suami orang iya benar suami orang wow ya di saat itu emang bangguannya semakin lumayan banyak tapi itu pertahanan berapa lama kalau untuk gue wah lama banget sih ada mungkin kurang sih cuman menurut gue 6 bulan emang ada dan itu rumahnya wow dia akhirnya si ART ini gak sanggup lah kerjakan depan gue akhirnya dia berhenti karena ada gangguan di rumah gue dia pindah ke depan rumah gue tetangga gue si ART ini si ART ini yang sekatnya murid pindah ke rumah tetangga gue dan salah satu temen deket orang tua gue juga dia pas disana karena di dalam rumah emang tidak diganggu setiap bekerja tapi ditungguin di rumah lagi wah gila karena masih di daerah yang sama atau masih di rumah yang sama bener banget dan satu saat oh satu waktu tuh satu waktu kejadian ini udah mulai terbiasalah oh karena udah terlalu sering terlalu sering terlalu biasa itu gue lah kondisinya baru pulang sekolah juga nah baru pulang sekolah si teteh mun ini pulang karena sakit pulang karena sakit dari rumah tetangga nah terus orang tua gue ini minta tolong temenin kita jenguk kesana bareng-bareng pas jenguk kesana kenapa sakit sih mun kok lu bisa sakit begini gak kuat gak mau ke daerah situ lagi orangnya udah gak mau deh orangnya udah diikutin terus singkat cerita kita udah ngobrol-ngobrol emang sering diganggu umurnya kita buka pintu kontrakannya si mumun kita lagi di dalam nih komisnya gue di dalam kontrakannya si teteh mun pas gue buka pintu di itu ada pohon pohon kering lah ada bunga ngikutin dia ngikutin ngikutin dan duduk di ranting pohon uji ngikutin si mumun printing lagi ngikutin si mumun 10 hal azim ini semuanya pada yang lihat semua itu enggak tanya si terus apa yang setelah itu kejadian yang apa pingsan atau lalu lupa lagi terus dia lemas pingsan habis itu bilang lagi oh bilang lagi breakout lagi breakout lagi lupa makin sakit dong dan sampai sekarang akhirnya dia enggak pernah di daerah rumah gue ya mungkin gue bisa cerita segitu doang karena habis itu juga udah stop rumahnya udah 6 bulan tetep ngomong pergi juga jadi itu enggak terulang lagi enggak terulang lagi kepada tetep ngomong tetapi terulang lagi kan dukung nasi goreng suka kelewat kan dukung jadi ini kita kilas balik ya kilas balik tiga hari tiga hari tiga hari atau dua hari si Tante Bunga ini meninggal juga ngasih goreng bakal lebih deket rumahnya rumahnya deket rumahnya si Tante Bunga di jam 10 malam itu Tante Bunga keluar senyum posisi Tante Bunga keluar senyum dan posisi juga kayaknya Tante Bunga keluar si Tante Bunga beli ada siapa oh iya bu itu yang ada buat terus terus masuk dari kasih ketawa Tante Bunganya dia dikasih sudah masak dia dikasih duit beneran dikasih duit beneran kasih ya mas udah digituin bingung dong ya kan tuang nasi gorengnya bingung agak-agak berimbing juga kenapa nih kok beda banget sama Tante Bunga yang biasanya ya kan pas dia kantongin duit mau beli rokok jadi depan-depan itu sama ada uang kita dia mau beli rokok itu cuma daun 4 lembar 4 lembar daun 4 lembar yang itu nyata ya maksudnya uang dari dunia lain itu bisa berubah daun abis itu besok kan harinya udah lagi barang lagi harganya ada yang beli Tante Bunga Tante Bunga Tante Bunga kemarin beli kok mukanya pucat banget ya terus ketawa-ketawa nah saya bingung kok dulu dia bisa jadi daun nah Tante Bunga Tante Bunga kan hari ini udah 3 hari dia meninggal wah kenapa gak ada kenapa gak ada bendera ya gak ada bendera kuning karena dia mau tinggal sendiri kan aku udah mau dia juga gak ada gak ada tanggilan tanggilan jadi pas hari pertama doang bendera kuning di tendainya abis itu udah gak ada lagi anaknya gak ada juga anaknya udah gak tau ada dimana rumahnya emang lumayan gede di satu komplek itu rumahnya paling gede dan dia tinggal sendiri juga anaknya gak ada akhirnya disitu apa pokok lu mungkin nengokin untuk kesesankan untuk amanannya nah ya sih buat tetangga kan buat tetangga kan buat tetangga kan iya cewek sendiri kan gak baik juga gak baik juga iya perhatian banget papa aku ya gitu wah enggak enggak waduh lagi terakhir enggak udah lanjut 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 lagi udah lanjut lagi burung-burung lagi ini gak seudah awalnya tapi gitu enggak tadi awalnya disini ini geduk gitu dan geduk baru burung rame tadi ngomor ini sih biasanya kan ini masih deket ya masih dari iya udah tau kalau diceritainya ini kan biasanya kan kalau ini ya apa namanya gue punya temen yang bisa ini ya agak melenceng lompat jauh juga cuma pengetahuan aja jadi kalau kita enjuritain si ah itu dia pasti datang dia merasa terpanggil atensi begitu mungkin dia merasa terpanggil masih radius masih radiusnya gak terlalu jauh sama tempat kejadian gue jadi merasa bersalah sih cerita ini juga itu juga agak merasa bersalah gitu konten ini dibuat jam 12 kurang 5 teman agak ya yang pengen berbagi cerita horror bisa datang kesini kita ngobrol bareng di tempatnya dimana mulai datang aja ke Hewla Coffee di Villa Romang Baru atau kalian bisa DM Instagram kita nanti ada di deskripsi mungkin untuk hari ini kita cukup sekian dengan kondisi yang masih kondusif masih kondusif oke mungkin masih ada yang menasaran atau mau tunggu cerita kita selanjutnya bisa langsung komen dan subscribe cerita kita selanjutnya see you soon I'm Pax TV bye bye bye